Bil mu'minina ra'ufurrahim Kali terakhir Nabi Muhammad SAW Bil mu'minina ra'ufurrahim Beliau menikah adalah Sosok yang sangat Sangat ra'uf Rahim Belas kasih dan penyayang Pada orang-orang beriman Ini menjadi Percontohan bagi kita Kalau Rasulullah pun Mungkin diperagukan akan kasih sayang Belas kasihnya kepada umat manusia Kepada umat islam Pada orang beriman Luar biasa pokoknya Sampai enten Seorang laki-laki Seorang laki-laki di satu kisah Dia ini melakukan perbuatan Fahisyah Harusnya dihukum hat Kayak dirajam sampai mati Karena berzina Ya Rasulullah Saya berbuat ini-ini Tolong tegakkan hukum hat Kepada saya Rasulullah Melengos Datangi lagi Melengos lagi Karena kasihan Walaupun kamu benar melakukan itu Kamu memang haknya untuk dihukum Dirajam sampai mati Tapi beliau ini tuh Rahmat kepada umatnya Melengos Belok sana Sampai berkali-kali Mengo sana Dihindari orang itu Dihindari lagi Karena perintah peristiwa Di zaman Rasulullah Enten seorang yang dirukum Rajam Enggak kuat Lari Sampai akhirnya lari Maka ini Satu faedah Nekulopan jeningan Misalnya ada seseorang Yang berbuat zina Itu jangan pernah lapor Kepada penguasa Cukup taubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala Minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi jangan dilaporkan Pada penguasa Agar kita terhindar Dari hukum had Faedahnya seperti itu Oleh karena itu Bapak ibu sekalian Kulopan jeningan Harusnya bisa meneladani Rasulullah S.A.W Tiang Islam Umat Islam Kepada umat Islam Raihnya niku Harus punya sifat Kasih sayang Kenapa? Kasih sayang Ra'ufur Rahim Rahmah Jangan dikit-dikit Sesama orang Islam Saling membenci Saling Menghina Saling Memusuhi Berbeda sedikit Musuhan Sedikit Saling menyesatkan Berbeda sedikit Langsung Memboikot Hajr Padahal Perbedaan Perbedaan itu Keniscayaan Tidak mungkin Menungso niku Akan punya Persamaan 100% Mutlak Dalam memahami Agama Bahwa Tidak mungkin Pasti ada Perbedaan Selama perbedaan niku Dalam ranah Yang memang Istihadia Ranah memang Ulama niku Memang punya Hak untuk Beristihad Itu Jangan sampai Dijadikan Sebab Untuk Bermusuhan Asyidda' walal kufar Ruhama'u Bainahum Sifatnya orang Beriman Saling menyayangi Kepada Sesamamu Muslim Entah golongan Apapun Ormas Apapun Komunitas Apapun Yayasan Apapun Selama label Status Dia seorang Muslim Itu Wajib Untuk Kita Rahmat Kepada Mereka Sayang Kepada Mereka Tapi Sampai Kelompok Kenal Jadi Istilahnya Ikhwan Kita Sedulur Kelompok Dengan Saya Yang Tidak Saudara Saya Yang Tidak Berarti Bukan Saudara Saya Ayat Kan Jelas Gita Innamal Muminunan Ikhwatun Niku Saya Ngedika Allah Innamal Muminun Ikhwatun Bahwa Orang Orang Beriman Bersaudara Bersaudara Bukan Kenapa Penjelasan Kemudian Niku Hanya Seormas Hanya Sekomunitas Hanya Sekelompok Bukan Sifatnya Mutlak Pak Bebas Karena Sehingga Parameter Keimanan Kalih Geis Selaman Makanya Alhamdulillah Kalau Pihar Mbak Menikah Saya Sendiri Bisa Bersaudara Kepada Seluruh Kaum Muslimin Mau Dari Kelompok Apapun Dari Ormas Manapun Alhamdulillah Saya Itu Nyaman Saja Karena Kalau Bersaudara Yang saya Lihat Iman Islam Walaupun Kadang Memiliki Perbedaan Pandangan Dengan Orang Orang Ini Sebagian Ini Sebagian Masalah Benten Tapi Karena Saya melihat Imannya Dan Islam Itu Jadi hilang Itu Karena Iman Dan Islam Lebih penting Dan Lebih Agung Dari Dari Sekedar Perbedaan Dalam Beberapa Masalah Tug Kanan Terima Terima kasih.